Hai nah hilang kan Nah iya kan hilang dan nggak ada iklannya lagi baiklah assalamualaikum kembali lagi bersama saya Yuga di santosa kali ini saya akan berbagi tutorial cara menghilangkan semua iklan di HP Poco X3 NFC ya baiklah sebelum kita mulai mohon bantuannya untuk like share dan subscribe untuk membantu agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi terima kasih baiklah langsung saja kita ke setelan ya biasanya kan yang umum nih ke setelan kemudian kalian cuman mengganti apa lokasi ya kalian cuman mengganti lokasi nah disini lokasinya sudah saya ganti di Turki ya nih kalian bisa mengganti ke yang lain selain Indonesia ya tapi tapi ini kita buka coba manager file nah disini masih ada iklan seperti itu ya nah cara yang paling efektif yang harus kita lakukan adalah menonaktifkan aplikasi MSI ya jadi kalau cuman apa mengganti lokasi dan menjadi luar negeri itu enggak begitu berhasil ya Nah kali ini saya akan memberikan caranya yaitu kita pergi ke setelan untuk menonaktifkan aplikasi MSI ya perhatikan baik-baik ya jangan sampai nanti kalau kalian harus bertanya lagi di komentar ya jadi perhatikan baik-baik kita pergi ke setelan kemudian kalian pilih sandi dan keamanan yang ini ya sandi dan keamanan kemudian kalian pergi ke bawah nah disini ada otorisasi dan pencabutan kemudian kalian nonaktifkan MSI yang ini kita tunggu nah kemudian kita klik cabut nah seperti itu ya kemudian MSI nya sudah nonaktif kemudian kita kembali nah seperti itu ya kemudian kita misalkan kita cari aplikasi apa yang sering memunculkan iklan misalkan ke di manager file di manager file nah seperti itu ya setelah itu kita cara menghilangkan iklan di manager file ini kemudian kita klik strip tiga yang di pojok kiri atas ini kemudian kalian pilih setelan dan disini ada tentang ya kalian pilih setelah itu kalian nonaktifkan rekomendasi ya nah seperti itu kemudian kita kembali nah iklannya sudah hilang ya seperti itu iklannya sudah hilang kemudian kita bisa mencari aplikasi lain yang sering apa memunculkan iklan seperti di tema kita coba tema ya ini aplikasi tema bawaan kita lihat nah disini ada iklan transaksi layaknya pro apa tadi iklan ya volume trap ini caranya sangat mudah kalian klik yang ada disini kemudian kalian pilih setelan nah disini ada rekomendasi kalian nonaktifkan saja seperti itu nah seperti itu ya kemudian kalian bisa kembali nah kita tidak ada sudah tidak ada iklannya yang tadi seperti itu ya Nah di sini masih ada kita refresh ini nanti akan hilang-hilang secara otomatis ya tidak langsung karena kita butuh refresh nah hilangkan nah ya kan hilang udah nggak ada iklannya lagi nah seperti itu ya kemudian apalagi misalkan kalian cari saja aplikasi yang sering memunculkan iklan kalian nonaktifkan saja rekomendasi ya seperti itu nanti iklannya akan hilang seperti itu ya kemudian Oh ya setelah kalian biasanya kan download di Google Playstore kemudian setelah download kemudian diinstal ada muncul iklannya kita coba install aplikasi ya Nah kita install coba kita tunggu sebentar nah disini kan biasanya nanti akan muncul iklan seperti itu kita tunggu sebentar nah seperti ini ya kemudian kita tinggal pilih yang setelan ini saja kemudian nonaktifkan terima rekomendasi kita nonaktifkan nah seperti itu ya nanti ini tidak akan muncul lagi kita coba uninstall aplikasinya nah kemudian kita coba install kembali nanti tidak akan muncul iklan seperti yang tadi lihat nah ini sudah selesai dan tinggal kita buka tapi di sini nggak ada rincian iklan ya seperti yang tadi karena disini sudah kita nonaktifkan terima rekomendasi seperti itu ya Nah seperti itu cara menghilangkan iklan di HP Xiaomi Poco X3 NFC ya kita cek ke pengaturan atau setelan nah disini tentang telepon nah disini adalah Xiaomi Poco X3 NFC MIUI Global 12.0.5 ya di MIUI 12.0.5 seperti itu ya jadi caranya yang tadi yang pertama adalah kalian bisa mengubah ke setelan kemudian kalian bisa yang pertama kalian bisa setelan tambahan dan lokasi ya lokasi bisa kalian ganti di luar negeri seperti itu kemudian yang kedua adalah pergi ke sandi keamanan jadi kesimpulannya pergi ke sandi dan keamanan kemudian disini ada otorisasi dan pencabutan kalian nonaktifkan MSI ya aplikasi MSI yang tadi kemudian untuk selanjutnya kalian bisa menonton menonaktifkannya di aplikasi yang sering muncul aplikasi seperti yang tadi ya misalkan file manager kemudian kalian klik di pojok kiri atas kemudian klik setelan disini ada tentang dan nonaktifkan rekomendasi seperti itu ya nah seperti ini ini sudah saya nonaktifkan jadi tidak menculikan seperti itu nah itulah tadi kesimpulannya ada tiga cara yaitu ganti lokasi menjadi luar negeri kemudian ke privasi dan keamanan otorisasi aplikasi MSA dinonaktifkan dan yang ketiga adalah buka aplikasi yang sering memunculkan iklan dan klik setelan dan nonaktifkan rekomendasi jadi seperti itu ya tutorial cara menghilangkan iklan di HP Xiaomi Poco X3 NFC baiklah jangan lupa tekan like dan share jika bermanfaat dan terima kasih akhir salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati